Intro Mancing Mania, mantap! Mancing Mania, mantap! Intro Sejak tadi hanya menjadi penonton, kini giliran saya menikmati sersasi strike laut Alor. Quiz on! Oke, sudah mancingnya-mancing dasaran, tempat tempris. Pake impan, bagian kita slice 165 meter. Berarti masih 100 meter lagi. Ikan yang saya dapat tak kalah bergengsi, sekor onaga atau long tail ruby. Ikan ini punya harga lebih tinggi dibanding saudaranya si ruby snapper mas bro. Tenaganya pun lebih powerful dan banyak manuver. Lihat nih, ekornya dia. Lihat ekornya ini. Ekornya ini yang menandakan dia, long tail nih. Dia ruby long tail, lihat. Keren banget ya. Ini nih, onaga ini. Ini kalau mau punya perjamanan perkawinan di Jepang, ini yang makanan buat murid mereka. Mancing maningnya, mantap. Ay, kurang keras yang ada punya. Maning maningnya, maning. Tidak. Big eye. Jadi bantam fusing banyak dimakan, jadi kita coba pakai light jigging. Tapi dimakanin semua mata belok aja semuanya. Ikan salam. Ikan salam. Salam rumahnya. Rainbow runner. Ya, spesies lain kembali naik. Kali ini si cantik rainbow runner, atau biasa disebut ikan salam. Rainbow runner ini sebenarnya ikan banyak nih, bergerombol dia. Tapi karena dibawah juga banyak hiu, mungkin ikannya juga lari dulu. Oke, kita mencari lagi. Ini ya. Ini warnanya itu, dia makanya dibilang rainbow runner karena dia emang warnanya benar-benar kayak rainbow. Kayak pelangi dia. Cantik nih. Dan perenang cepat ya. Hampir semua ikan yang bentuknya kayak gini, kayak torpedo gini. Ini sebenarnya perenang-perenang cepat. Oke, mancing mana ya? Mantap. Mantap. Potensi laut timur masih sangat kaya. Trip mancing di alor dan sekitarnya menjanjikan frekuensi strike tinggi dan spesies yang beragam. Hal inilah yang membuat saya dan tim selalu ingin kembali mancing ke sini. Pancing mania, mantap. Pancing mania, mantap. Baik. Tuh, tahan, tahan, tahan. Wah, sekarang ini ikan saya punya nih. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Mancing mania, mantap. Untuk saat ini kami memutuskan kembali ke darat dan beristirahat. balik. Ini saya lagi santai di Kupang. Sambil nunggu hasil pancingan kemarin. Ikan kerapu itu baru dimasak. Live cooking, ini rencananya mau di-steam. Kita mau nunggu dulu sebentar lagi mungkin masak. Ah, tak sabar rasanya menyesipi kreasi chef terkenal dari kota Kupang. Buat Anda yang penasaran kira-kira bumbu apa aja yang jadi prima dona kuliner kali ini, yuk langsung ambil buku catatan Anda dan ikuti arahan share. Ada dua menu andalan yang akan kita masak sore ini. Ada ikan kerapustim bumbu Hongkong dan kakap goreng saus ebi. Bumbunya cukup sederhana. Ada cabai merah, bawang, daun bawang, tepung terigu, saus tiram, dan jamur puping. Cara masaknya pun cukup mudah. Yang pertama, ikan kerapu kita fillet dan disusun menyerupai bentuk sushi. Ikat dengan daun bawang dan susun rapi dalam tempat steam. Cukup dikukus selama 20 menit saja loh mas bro. Sambil nunggu kerapunya masak, kita bikin ikan goreng saus ebi-nya. Rasa ebi khas kumpang adalah kunci dan nilai penting dalam menu ini. Ya, kedua menu akhirnya siap disajikan. Waktunya makan. Oke, ini sekarang saya di Kupang. Ini masakan spesial dari Chief Swiss Bell Inn. Ini ikan goreng saus ebi. Ini ada kerapu saus Hongkong. Saus Hongkong. Mari Pak silahkan dicoba. Oke, ya sama-sama. Kita makan sama-sama ya. Ini kerapu saus Hongkong. Saya mau coba nih. Ini memang ikan kerapu itu memang paling enak di-steam. Sekarang saya mau coba ikan goreng saus ebi. Saya baru tahu nih ikan goreng saus ebi ini. Hmm, renyah dia. Pakai kuah ini, Pak. Ini kuah Hongkong itu yang buat enak ini. Oh iya. Aduh Pak, terima kasih. Oh iya. Oh iya lah. Rasanya gurih banget. Ya. Fresh from the oven ya, Pak. Ini fresh from the sea. Sampai di sini dulu perjalanan memancing kita hari ini, Mas Bro. Jangan lupa jumpa lagi di episode keren berikutnya. Mancing Mania semakin mantap. Enggak, daun-daunnya juga enak nih, Pak daunnya. Coba dimakan, Pak. Aku ambilin, Tok. Ya, saya... Tawa juga, Pak. Enak loh ini, benar. Bapak gak romantis banget. Ya, saya ini romantisnya begini. Gak, gampang aku disuapin kepala ikan. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.